Pemirsa Direkturat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua Barat hingga kini masih menunggu hasil otopsi jasad bayi korban dugaan kasus malpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Sebelumnya otopsi korban dugaan malpraktek ini dilakukan oleh tim DVI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Dokter Polisi Rumah Sakit Lotvik Mendejan Polda Papua Barat. Kematian korban dugaan malpraktek bocah berumur satu hari di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dipastikan tim DVI Laboratorium Forensik Wilayah Timur Cabang Makassar dan tim dokter polisi dari Rumah Sakit Lotvik Mendejan Polda Papua Barat dengan membongkar makam korban pada 2 Juni 2018 hingga kini masih menunggu hasil dari lapor di Makassar. Seperti yang diungkap Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Budi Santoso mengenai saksi yang telah diperiksa dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, Kombes Polisi Budi enggan menyebutkan nama-nama saksi. Seperti diberitakan sebelumnya atas laporan dugaan kasus malpraktek tersebut, polisi belum menetapkan tersangka. Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun, telah ada 10 saksi yang telah diperiksa diantaranya pihak Tim Medis Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Simon Patiran mengabarkan.